Halo Youtube, welcome back to my channel Bang Sandi TV Oke, di video kali ini Bang Sandi ingin unboxing salah satu produk ya Salah satu alat untuk menunjang usaha ATK kalian Jadi ini adalah satu buah cutting mat ya Ini yang ukuran A3 ya Cutting mat A3 maksimalnya gitu Dan ini nama produknya itu SDI Cutting Mat A3 Yaitu alas potong untuk motong kayak kertas, kayak foto ya Jadi kalau dilihat dari review-review sebelumnya yang ada di Youtube ya Dan menurut keterangannya juga Ini tuh kalau kita menggunakan cutter ya Misalkan kita gunakan cutter Kalau kita mau motong kertas itu dia nggak bisa meninggalkan baret-baret Atau bercak-bercak gitu ya Atau apa sih namanya kayak lecet-lecet gitu Jadi ini tuh aman sekali untuk kotong-kotong kertas Ini bahannya kayak elastis gitu ya Jadi kayak karet gitu Cuma kita belum lihat isi di dalamnya apa Dan karena ini saya belinya di Lazada Kebetulan dia pakai Ninja Express untuk pengiriman dia ya Di musim Corona ini Alhamdulillah tetap jalan juga Oke Dan ini saya belinya COD Kebetulan sampai ke daerah saya ini Harganya itu Sampai sini termasuk ongkirnya itu 93.200 rupiah Tapi karena kurirnya baik Jadi 93.000 aja ya 200 rupiahnya itu berikhlasan Oke Langsung aja deh kita unboxing Ini dia Cutting Matte A3 SD Check it out Oke teman-teman langsung aja deh ya Kita unboxing Kita pakai cutter Saya akan unboxing Ini kemasannya Packingannya cuma pakai plastik doang ya Ini kayaknya tidak perlu bubble wrap ya Karena ini juga elastis Oke saya akan buka Nah ini dia Uuuuh Kosong ya Nah jadi ini dia teman-teman Cutting Matte nya Cutting Matte Self Healing Non Sleep Surface SDI 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 Jadi size nya ini Maksimal sampai A3 ya teman-teman ya Ini dia size nya Maksimal sampai A3 Dan Sini tertulis Di pojokan ya Mana nih Sini SDI Cutting Matte 45 x 30 cm A3 Oke Sekarang saya akan Buangkan Apa buangkan lagi Buka kertasnya Buka plastiknya Salah mulu deh Oke Ini baunya tuh kayak Bau-bau apa ya Bau-bau Aneh sih Baunya ya Nah ini dia teman-teman Wah sudah jadi kayak Youtuber-Youtuber yang gimana gitu ya Jadi itu Cutting Matte ini Kalau katanya sih ya Kalau kita potongin kertas Atau foto gitu Jadi ini gak meninggalkan baret Atau lecet gitu Nah Oh iya bener teman-teman Ada sih lecet Tapi Ada lecet sih Tapi Apa ya Tapi kayak gak Begitu terlihat gitu Kayak gak begitu berani Terlalu nekan ini Apa Caternya Karena ini tajam Saya coba potong ini Saya coba potong ya Masih Kurang keras ya Nah ini sudah saya potong ya Masih ada sih Lecet-lecet Cuman lecetnya itu Kayak bekas Garis aja gitu teman-teman ya Disini Nanti saya akan perlihatkan bekas-bekas lecetnya Pas ini kayaknya mulai tumpul deh Saya balik dulu deh Untuk cutter saya Biar yang ambil yang tajam Mulai tumpul teman-teman Nah Ini pakai yang Balu yang tajam Wow Gak ada bekas ya Ini karet loh Biasanya saya di atas kaca teman-teman Untuk potong-potong Langsung Review nih berat ini Oke Baik Sekarang saya akan kasih lihat Seperti Buat kalian Saya akan kasih lihat ini Full view-nya itu seperti apa Dan saya akan kasih lihat Mudah-mudahan nanti bisa terlihat ini Bekas baretan Atau bekas lecet yang ada tadi ya Oke Kita lihat Full view-nya di video Check it out Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman Seperti yang sudah kalian lihat tadi Di full view display-nya ya Seperti apa tadi SDI Cutting mat A3-nya Bahwa tadi ada bekas Kayak garis-garis gitu ya Bekas dari saya Potong-potong kertas itu tadi Cuman bekas itu Tidak sampai merusak Si Cutting mat-nya itu sih Cuman meninggalkan jejak ya Meninggalkan jejak Tidak seperti di kaca Kalau di kaca itu kan Dia gak ada Jejak di kaca Gak ada barat-baratan Kecuali mungkin kalau tetepkan banget Kayaknya ada sih Cuman ini memang Diperuntukkan ya Untuk potong-potong Untuk potong-potong Foto Atau potong-potong Kertas gitu teman-teman Atau mungkin bisa buat jadi Alas Sebagai Reviewer-reviewer Di luar sana Maksudnya yang Kayak Unboxing handphone Atau mungkin Review router Kalau misalkan saya ya Nah jadi bisa digunakan Sebagai alas itu Biar cantik aja sih Dan ini Menurut saya Kalau untuk potong-potong Recommended aja gitu Bukan saya ngiklanin ini ya Baunya agak-agak Bau karet gitu teman-teman Tapi gak bau Bukan bau-bau Gak enak Tapi baunya aneh Ini teman-teman Jadi ukurannya seperti ini Ukuran A3 Maksimal Jadi kalau Cuman untuk potong A4 F4 Atau ukuran foto itu Masih enak aja lah Di kertas foto itu Akhirnya nambah lagi Satu produk Untuk menunjang Usaha ATK Bang Sandi Ya mungkin sekian dulu Video kali ini Buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton Yang suka dengan video ini Tekan tombol like-nya Yang tidak suka Tekan tombol dislike aja Yang belum subscribe Subscribe dong Karena subscribe itu gratis Dadah